Vaksinasi di Kota Batam hingga kini masih terus digesak. Vaksinasi gencar dilakukan langsung menyasar lokasi pemukiman penduduk. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan menggandeng berbagai pihak dalam mencukseskan pelaksanaan vaksinasi. Wali Kota Batam, Muhammad Rudy menyebutkan vaksinasi saat ini sudah mencapai angka 72 persen. Rudy saat ini bahkan sudah memasang target pelaksanaan vaksinasi, bisa menyasar hingga angka 85 persen dari jumlah penduduk Kota Batam. Jadi ada dua umur, yang digabung semua, dari 12 ke atas itu sekitar 62-63 persen. Tapi kalau yang 12-17 tidak masuk, dari 18 ke atas kita sudah hampir 72-73 persen. Data yang mana silakan diambil. Kita masih menunggu, kemarin masih ada Moderna, tapi itu untuk tenaga NAKES. Dan katanya kemarin mau dikirim lagi, itu vaksin atau dosen pertama bagi yang belum berani vaksin. Kita tunggu aja. Kita berharap dalam waktu tidak terlalu lama, Batam bisa mencapai lagi. Kemarin target kita 70 sudah tercapai. Target kita sekarang sudah masuk ke 80-an, 85 persen. Saat ini pemerintah Kota Batam juga masih mengupayakan penambahan vaksinasi secara kontinu dari pemerintah pusat melalui Provinsi Kepri. Dari Tanjung Pini Dari Batam, Liston Manurung, AINews memberitakan.